Sampai jumpa di video selanjutnya Mantep nih adik-adik semua Eh sebentar, Abang GSM kemana ya? Kok kakak sendiri? Panggil dulu Abang GSM-nya Tuhan memanggil namamu Abang GSM Tuhan memanggil namamu Abang GSM Abang GSM apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Shalom kak, shalom adik-adik di rumah Saya Bang Anton Dan kakak-kak Ester Kakak dan Abang akan menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah di minggu pagi ini Nah adik-adik sudah siap semuanya beribadah? Kalau adik-adik siap ayo berikan semua tanda love-nya Pasti sudah siap dong kak Tuh adik-adik sudah mandi, sudah duduk rapi, sudah menyiapkan akitabnya dengan rapi Mantap sekali kak Bang Anton, kita sekarang dalam masa minggu Advent loh Dan minggu sekarang adalah minggu Advent yang kedua yang ditandai dengan dinyalakannya dua lilin ungu Hmm adik-adik ada yang tahu tidak makna Advent itu apa? Ada yang bisa bantu jawab abang tidak? Ayo coba adik-adik Hmm betul bang Masa Advent adalah masa pengharapan, masa penantian dan persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus Nah kak abang jelaskan ya Kalau Advent pertama ditandai dengan sebatang lilin ungu yang artinya adalah menantikan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan Dan Advent kedua memiliki artinya adalah setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus Jadi bang kita diwajibkan untuk menyiapkan hati dan cinta kita untuk menyambut kedatangan Yesus ya bang Seperti yang mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan Ternyata seluruh alam semesta kita ikut juga memuji Tuhan dan mengagumkan Tuhan loh Esther Betul bang Burung-burung berkicauan Bunga-bunga bermekaran Dan seluruh alam bergembira memuji Tuhan Ya seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan sebentar lagi Semesta bernyanyi Adik-adik di rumah Mari kita undang Tuhan hadir Di hati kita supaya ibadah kita berkenan kepadanya Dengan menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya Nah bang kita panggil adik-adik ya bang Satu, dua, tiga Pasukan Kristus siap Dengan firmannya yang ajak Tercipta karyanya Siang dan malam Langit dan bumi Semua yang ada Tercipta karyanya Tercipta karyanya Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya Dengan firmannya yang ajak Tercipta karyanya Siang dan malam Langit dan bumi Semua yang ada Tercipta karyanya Burung-burung berkijangan Menyambut sang suna Bunga berbenar Alam rianya Memuji namanya Semesta bernyanyi Lailah kasihnya Tak pernah basah Baik selamanya puji ya bukan namanya hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin Marilah kita berdoa ikutlah mengucapkan doa ini Ya Tuhan Allah curahkanlah roh kudus kepada kami Agar hati kami menjadi baru Ajarlah kami mencontoh Yesus Mengasihi Berdamai Dan mengampuni selalu Amin Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita Yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6 Ikutlah mengucapkan hukum ini Janganlah hendaknya kamu khawatir Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tentang apapun juga Nyatakanlah dalam segala hal Nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Dengan ucapan syukur Demikianlah hukum Tuhan Marilah kita berdoa Untuk memohon kekuatan dari Tuhan Untuk melaksanakan hukumnya Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Kuatkanlah kami Kuatkanlah kami Melakukan yang sesuai dengan hukummu Melakukan yang sesuai dengan hukummu Amin Amin Kita bernyanyi Kaisar Menurut kakak Adik-adik kita Tahu gak ya Mengapa Tuhan Yesus Harus mati di Kaisar Salim Pasti dong Bang Anton Ya kan adik-adik Hmm Karena apa ya Yuk karena apa Betul Untuk menembus dosa kakak Dosa abang Adik-adik sekolah minggu Papa Mama Dan seluruh umat manusia Betul kak Darah Yesus Yang tercurah di Kaisar Salim Telah menghapus dosa manusia Juga untuk memulihkan hidup manusia Nah Sebagai manusia berdosa Kita harus selalu mengaku dosa-dosa kita Bang Dan juga memohon pengampunan dari Tuhan Nah adik-adik Mari kita angkat pujian Dihapuskan dosaku Satu Dua Tiga Pasukan Kristus Siap Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Aku pulih dan sembuh Hanya oleh darah Yesus Dihapuskan dosaku Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Hanya oleh darah Yesus Aku pulih dan sembuh Hanya oleh darah Yesus Dihapuskan dosaku Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa kami Ampunilah dosa kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Buanglah dari hati kami dendam Buanglah dari hati kami dendam Dan kebencian Dan kebencian Sebaliknya Sebaliknya Isilah hati kami Isilah hati kami Dengan damai dan kasih Tuhan Dengan damai dan kasih Tuhan Amin Amin Kita bernyanyi Bang Anton Di kitab Yesaya 25 ayat 9 ada tertulis Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita Oleh karena keselamatan yang diadakannya Jadi adik-adik Selama masa Advent ini Kita harus menyiapkan hati kita Dengan tekun berdoa Membaca kitab suci Supaya saat kedatangan Yesus Kristus Hati kita penuh dengan suka cita dan bersorak-sorak Nah mari kita angkat pujian Putri Sion dengan semangat ya adik-adik Dan tentunya dengan penuh suka cita Betul gak? Kita panggil ya Bang Satu, dua, tiga Pasukan Kristus Siap! Putri Sion yang bilang Seorang panggil Jerusalem Mari sanggup Rajamu Raja damai Terima Putri Sion Panggil ya adik-adik Putri Sion Panggil ya adik-adik Kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak para Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontinus Pilatus Disadilkan mati dan mati dan mati dan mati dan mati Pada hari yang ketiga Pada hari yang ketiga Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Adik-adik-adik Adik-adik sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Raju Nababan Tema pengajar Tema pengajaran kita hari ini adalah Ayo sambut Kristus Nah adik-adik mari kita siapkan akitabnya Siapkan hati kita Duduk yang rapi Dan tentunya harus tekun mendengar firman Tuhan Nah bang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari adik-adik kita siapkan hati kita Supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firmannya Nah adik-adik kita bernyanyi Dia harus makin bertambah Ayo adik-adik Yang harus makin bertambah Yang harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus dititikkan Dan salingnya dipintakan Pasti dia menarik Semua orang datang kepadanya sekarang Kita nyanyikan sekali lagi Semangat ya adik-adik Ya harus makin bertambah Ya harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus dititikkan Dan salingnya dipintakan Pasti dia menarik Semua orang datang kepadanya sekarang Ya kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat adik-adik Selamat adik-adik semua Ya kita akan baca firman Tuhan yang menjadi hutbah kita pada Advent yang kedua ini Yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama Ayat 1 hingga ayat yang kelima Ayo dibuka Alkitabnya ya Injil Markus ayat pasal pertama Ayat 1 hingga ayat yang kelima Demikian dituliskan Yohanes Pembaptis Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes tampil di padang gurun Dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Lalu datanglah kepadanya orang-orang Dari seluruh daerah Judea Dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya Mereka dibaptis di sungai Yorda Sampai disana pembacaan firman Tuhan Adik-adik sekalian anak-anak kami sekolah minggu Coba ditanya dulu Kalau ada orang tuanya di sampingnya Siapa yang sudah dibaptis? Ya semuanya pasti sudah dibaptis ya Di dalam khutbah kita pada hari ini Ternyata Yohanes melakukan pembaptisan Melakukan baptisan kepada orang-orang Yang akan melakukan pertobatan Yohanes melakukan pekerjaan-pekerjaan Dalam rangka mempersiapkan sesuatu Akan kedatangan yang lebih besar lagi Yaitu Kristus Yesus Adik-adik sekalian Sama halnya Kita pada minggu hari ini Nama minggu kita tadi sudah dikatakannya Minggu Advent Artinya kita menanti Siapa ini adik-adik sekolah minggu yang dinanti Yesus Kristus sebagai keselamatan kita Dengan demikian Yohanes pembaptis Dalam khutbah kita Dalam cerita kita Pada hari minggu ini Dikatakan kepada kita juga Ada suara yang berseru-seru Kepada anak-anak sekolah minggu Anak sekolah minggu harus lakukan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Persiapkanlah jalan baginya Luruskanlah jalan baginya Artinya adik-adik sekolah minggu Tampilnya Yohanes pembaptis itu Adalah untuk mengajak keseluruhan orang Termasuk mengajak adik-adik sekolah minggu Untuk melakukan yang baik Mempersembahkan yang terbaik Ketika anak-anak sekolah minggu Adalah anak-anak yang mengenal Yohanes pembaptis itu dan pekerjaan yang dia lakukan Hari ini kita diajak Kita diajak sebagai sekolah minggu Supaya kita juga menjadi anak-anak Yang siap Yang hadir dalam menyambut Kristus dengan rendah hati Amang pasti tahu Pasti yakin bahwa adik-adik semua ini Yang hadir di dalam ibadah ini Adalah anak-anak yang rendah hati Gimana sih salah satu contohnya Anak-anak yang rendah hati Dia adalah anak-anak sekolah minggu HKB Peserpong Yang senantiasa juga rajin beribadah Di dalam kerendahan Yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita Oleh karena itu adik-adik sekalian Anak-anak kami sekolah minggu Karena Kristus adalah sumber sukacita kita Mari sambut dia Lakukan segala persiapan-persiapan Yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita Untuk menyambut Kristus Sebagai keselamatan kita Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima baptisan Menerima sudah sakramen Menerima baptisan di dalam kehidupannya Nama yang kita pakai itu Nama adik-adik sekolah minggu itu adalah Nama yang sudah dituliskan di dalam Buku kehidupan Tuhan Allah Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Sehingga kabar sukacita Kabar kegembiraan Sikap hidup anak-anak menyambut Kristus Akan senantiasa terpancar Terpancar ke seluruh dunia Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu Yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini Tuhan mengingatkan kami Akan kasih setia Tuhan Dan sakramen baptisan kudus yang sudah kami terima Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong kami Anak-anak sekolah minggu Supaya senantiasa menjadi pelaku firmanmu Terpujilah engkau Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Adik-adik kita akan memberikan persembahan Mari kita memberikannya kepada Tuhan Dengan sukacita dan penuh rasa syukur Dan persembahan adik-adik bersama orang tua Dapat ditransfer ke rekening bank HKBP Serpong Atau melalui puris yang tersedia Nah adik-adik sambil memberikan persendahan Kita bersama-sama menyanyikan Goklas Miroha Do'au Lumpas Miroha Do'au Ini ya D لو lupas di roha Do'au Dico di roha Mongkul Mahviati Bukhlas di roha Mari ngorongi Tuhan dia Mau liati Bukhlas di roha Mari ngorongi Tuhan dia Nyanyikan sekali lagi ya Nyanyikan ini ya Bukhlas di roha doa Kau didi ya Kau didi ya Bukhlas di roha doa Kau didi ya Mau liati Bukhlas di roha Mari ngorongi Tuhan dia Mau liati Bukhlas di roha Mari ngorongi Tuhan dia Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Kita berdoa Ikutilah doa ini Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Kami masih kecil Kami masih kecil Dan belum bekerja Dan belum bekerja Namun kami mau Namun kami mau Memberikan persembahan kepadamu Memberikan persembahan kepadamu Sebagai tanda penyerahan diri Sebagai tanda penyerahan diri Dan terima kasih kami kepadamu Dan terima kasih kami kepadamu Terimalah persembahan kami Terimalah persembahan kami Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Amin Amin Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin 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 Nah, sebagai pengumuman, abang akan mengingatkan kembali Kita akan beri krum untuk cerita di kelas masing-masing Yaitu kelas batita, balita 1, balita 2, kelas 1, 2, 3, dan 4 Dan gabungan kelas 5 dan 6 Nah adik-adik, pengumuman yang kedua adalah Kegiatan kunjungan kasih seksi sekolah minggu ke teman-teman kita yang lemah tubuh Kepung pensiunan diakonis, teman-teman kita anak sekolah minggu serpong dan si borong-borong Sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November dan 4 Desember 2021 Nah, seksi sekolah minggu juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan adik-adik Yang dengan suka cita berpasi-pasi dalam pengumpulan natural dan uang tunai Sehingga kegiatan terlaksa dengan sangat baik Nah, pengumuman kedua ketiga Natal sekolah minggu HKBP Serpong akan diadakan pada hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 pukul 3 sore Jangan lupa ya adik-adik Nah, abang dan kakak berharap semua adik-adik ikut berpartisipasi Dengan mengumpulkan video rekamannya dan persembahannya Ya, bang adik-adik mungkin ada yang kebahagiaan didugi Ada yang bernyanyi, ada yang menari atau apapun juga Yang penting mari kita lakukan dengan penuh suka cita Selamat hari minggu adik-adik semua Tetap semangat dan suka cita walaupun kita masih harus beraktifitas di rumah Dan tetap jaga kesehatan dengan disiplin protokol kesehatan Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Dan salam kasih, salam rindu, dan salam sayang dari semua kakak abang GSM Serpong Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Bye Dan kepada Amang, pendeta Sintua Amran Sinambela Double job ya Amang? Berarti Amang mau jadi pendeta Bicara One Us